Pelaku penusukan yang menyebabkan tewasnya seorang anggota TNI di Oku Timur memilih menyerahkan diri di Mapolda, Sumatera Selatan. Seperti diketahui, seorang anggota TNI tewas ditusuk seorang warga sipil, motifnya hanya gara-gara memundurkan mobil. Saat ini pelaku bernama Doni Anggara, 28 tahun yang merupakan warga desa negeri, Pakuan Kecematan BP Peliung Kabupaten Oku Timur ditahan di Mapolda, Sumatera Selatan pada Senin 5 April 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, Doni mengakui telah melakukan penusukan kepada anggota TNI AD bernama Serka Edi Mariono. Kobos Pol Hisar Sialagan juga mengungkapkan dari pemeriksaan awal kejadian ini karena masalah parkir. Kepada petugas, tersangka mengaku tidak mengetahui jika korban merupakan anggota TNI AD yang bertugas di Batu Raja Oku. Dikutip dari Tribun Sumsel.com, isiden penusukan itu terjadi pada Minggu 4 April 2021 malam di Jalan Raya Desa Sukaraja, RT11 RW3 Kecematan Buai Madang Oku Timur. Perjuwa tersebut terjadi saat mobil yang dikendarai korban sedang parkir mundur. Namun tiba-tiba ditabrak oleh pengendara motor yang bernama Adi. Saat sedang cek cok, pelaku pun tiba-tiba datang padahal pelaku tidak mengetahui akar persoalan yang membuat korban dan Adi ribut mulut. Kemudian pelaku mengeluarkan pisau dan langsung menusuk korban di bagian dada sebelah kiri hingga korban terjatuh. Beberapa jam kemudian setelah penusukan itu, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Dilakukan penjaraan oleh Polres Ogut Timur, di-backup oleh Jatan Ras Kolda Sumsel. Dan tadi pagi sekiranya jam 05.440 dari keluarga mengantarkan tersangka menyerahkan diri di Direkturat Kriminal Reserse Umum. Kemudian kita beritahu ke penyidik Polres Ogut Timur, kemudian dilakukan pemeriksaan, tadi langsung dilakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya proses ini dilaksanakan oleh Polres Ogut Timur. Namun untuk penahanan ditempatkan di Rutan Pouda Sumsel. Untuk kronologi sendiri bagaimana sih? Diawali dari cekcok, masalah parkir, ada tabrakan sedikit. Ini sekilas saja, kemudian terjadi cekcok dan terjadi peristiwa tersebut. Berarti pelaku itu tidak mengenali korban? Tidak saling kenal ya Pak ya? Menurut informasi sementara, dia tidak menyadari bahwa korban itu adalah anggota TNI. Untuk pelaku sendiri berapa orang? Sampai saat ini baru satu orang. Dan memang saat jam itu sudah dibawa ya dari rumah? Sudah disiapkan? Sudah. Kami belum dalami, nanti kita dalami. Demikian Tribu News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube TribuNews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!